Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang menarik Berbicara tentang Wanita berkelas Jadi wanita berkelas ini Patokannya bukan pada wajah Bukan seberapa cantiknya dia Nah saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek Sehingga engkau tampil Menjadi wanita berkelas Bahkan wanita yang diidamkan So Lima tanda Wanita berkelas Idaman semua pria Tanda yang pertama adalah Pribadinya tenang Jadi wanita yang tenang Itu Kelihatan Berkelas Di mata pria Coba bandingkan Wanita yang tenang Dengan wanita yang kerasa kerusuk Orang yang kerasa kerusuk Terburu-buru Asal ngomong Sembarang ngomong Tidak dipikirkan Matang-matang Karena terburu-buru Tergesa-gesa Itu akan melakukan Banyak kesalahan Bahkan di mata orang Jadinya Kurang Penilaian orang Tapi kalau Dia tenang Berbicara Teratur Dengan baik Terus kemudian Pola pikirnya Cara berpikirnya Itu sangat bagus Karena dia tenang Nah orang yang tenang ini Ini kelihatan Sangat-sangat Berkelas Untuk itu Teman-teman cewek Belajarlah Untuk menjadi tenang Dalam kehidupan ini Jangan suka Kerasa kerusuk Jangan Kelihatan yang Tergesa-gesa Yang gak jelas Justru itu Yang akan membuat Penilaian orang Kurang jadinya Jadi kalau mau Berkelas Kalau mau jadi Idaman semua pria Please Jadilah tenang Dengan tenang Enggak bisa berpikir Dengan baik Bisa berdoa Juga dengan baik Bisa mengambil Keputusan juga Dengan baik Karena pak Tenang Kamunya So Itu yang pertama Pribadi Yang Tenang Yang kedua Tanda wanita Berkelas Idaman Di Mata pria Di semua pria Yang kedua adalah Pendengar Yang baik Kenapa Pendengar yang baik ini Masuk kategori Berkelas Karena engkau Sedang menempatkan dirimu Di posisi yang terbaik Bagi saya Ketika orang Mau berbicara Sama kita Itu sebuah Kepercayaan Dia percaya Sama kita Nah kemudian Kalau kita mau Mendengarkan dia Menghormati Apa yang disampaikan Itu justru Membuat kita Semakin Berkelas lagi tuh Di Matanya mereka Di matanya pria Karena apa Kamu pendengar yang baik Kamu respect Dia ngomong Kamu gak Potong Pembicaraannya Dia ngomong Kamu gak Buru-buru Menghakimi Gak buru-buru Memberi nasihat Ataupun teguran Kamu Dengerin aja Nah kalau teman-teman Kamu bisa menjadi Pendengar yang baik Itu yang kemudian Membuat Engkau itu Berkelas Bahkan Engkau menjadi Idaman Oleh Banyak pria Jadi Coba Belajarlah Menjadi Wanita Pendengar Yang baik Itu akan Sangat-sangat Menguntungkanmu Dan orang juga Akan memandangmu Dengan baik Ya Itu yang Kedua Lalu kemudian Yang ketiga Tanda Wanita Berkelas Idaman Semua pria Maka yang ketiga Adalah Wanita Yang Mandiri Wanita Yang mandiri Bukan Orang tuanya Tidak Mampu Bantu Bukan Saudaranya Tidak Mampu Bantu Namun Dia memutuskan Untuk Mandiri Apa Yang tangannya Bisa kerjakan Apa Yang ada Padanya Dikelola Dengan Baik Dengan Semua Tantangan Proses Yang ada Engkau Tidak Bersungut Sungut Engkau Mengerjakan Dengan Sepenuh Hati Engkau Betul Mandiri Ini yang Membuat Engkau Itu Berkelas Dan Suka Tidak Suka Hampir Semua Yang namanya Pria Menginginkan Memimpikan Punya Pasangan Yang Mandiri Bayangkan Kalau pasangan Kita Tidak Mandiri Apa Apa Bergantung Sama Kita Apa Apa Ngerepotin Apa Apa Nambah Masalah Baru Bertambah Lagi Masalahnya Bertambah Lagi Tekanannya Kenapa Karena Tidak Mandiri Jadi Repot Bawaannya Berbeda Dengan Wanita Yang Mandiri Wanita Yang Mandiri Tidak Merepotkan Orang Lain Justru Seringkali Kehadirannya Membantu Orang Lain Meringankan Memberi Solusi Memberi Masukan Untuk Itu Wanita Yang Berkelas Idaman Semua Pria Adalah Wanita Yang Mandiri So Teman-teman Cewek Belajar Mandiri Jangan Apa-apa Orang Tua Apa-apa Saudara Gak Salah Gak Salah Cuman Kapan Kamu Mandiri Kalau Kamu Apa-apa Bergantung Ya Jadi Itu Yang Ketiga Wanita Yang Mandiri Yang Keempat Tanda Wanita Berkelas Idaman Semua Pria Maka Yang Keempat Adalah Wanita Yang Cerdas Atau Wanita Yang Bijaksana Kalau Mau Menjadi Cerdas Maka Teman-teman Cewek Belajar Di dalam Kehidupan Ini Belajar Dari Kehidupan Orang Lain Kenapa Orang Itu Bisa Berhasil Kenapa Orang Itu Bisa Gagal Nah Pelajari Sebab Akibatnya Lalu Kemudian Kenapa Lama Kamunya Progres Bertumbuh Baik Di dalam Pekerjaan Baik Dalam Bisnis Segala Macam Kenapa Lambat Progresnya Pelajari Nah Itu Yang Kemudian Membuat Kamu Menjadi Cerdas Belajar Dari Pengalaman Orang Dan Mempelajari Pengalaman Sendiri Lalu Kemudian Untuk Menjadi Bijaksana Ini Tidak Didapat Dari Pengalaman Orang Tidak Dapat Dari Pengalaman Pribadi Tidak Didapat Dari Pendidikan Untuk Menjadi Bijaksana Tidak Ada Cara Lain Selain Membangun Hubungan Dengan Tuhan Karena Untuk Bijaksana Ataupun Berhikmat Itu Datangnya Dari Tuhan Itu Pemberian Tuhan Untuk Itu Teman Teman Cewek Jadilah Pribadi Yang Terus Mau Belajar Ya Jangan Berhenti Belajar Terus Kemudian Bangunlah Hubungan Dengan Tuhan Sehingga Tuhan Akan Mencurahkan Hikmatnya Akan Mencurahkan Kebijaksanaan Ini yang Kemudian Membuat Engkau Begitu Berkelas Dikagumi Bahkan Banyak Orang Akan Terpesona Dan Hidupmu Akan Menginspirasi Banyak Orang Untuk Itu Belajar Dari Dari Pengalaman Hidup Pengalaman Orang Bangun Hubungan Dengan Tuhan Maka Engkau Kau 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 Lalu Yang Terakhir Tanda Wanita Berkelas Idaman Semua Pria Maka Yang Terakhir Adalah Wanita Yang Menjaga Penampilan Supaya Tetap Menarik Di Mata Pria Ya Jangan Cuman Fokus Fokus Kepekerjaan Tidak Salah Tapi Jangan Juga Engkau Melupakan Penampilanmu Ya Berapa Banyak Orang Cuek Dengan Penampilannya Jadi Orang Pun Melihat Kurang Pas Jadinya Untuk Engkau Kelihatan Anggun Kelihatan Berkelas Tidak Perlu Engkau Memesti Memakai Pakaian Pakaian Brand Brand Apa Brand Tertentu Tidak Perlu Pintar Pintar Teman Teman Bagaimana Memadukan Sehingga Kelihatan Tetap Menarik Tetap Cantik Anggunnya Dapat Berkelasnya Dapat Itu tinggal Bagaimana Saja Mengaturnya Yang Pasti Penampilan Perhatikan Perhatikan Penampilanmu Sehingga Engkau Tampak Begitu Berkelas Engkau Menjadi Idaman Oleh Banyak Pria Karena Penampilanmu Yang Menarik Yang Anggun Dan Berkelas Saya berharap Lima Tanda Ini Ada Di Dalam Dirimu Dan Kembangkan Maka Engkau Akan Mencul Menjadi Perempuan Yang Berkelas Idaman Banyak Pria Ini yang Boleh Saya bagikan Tetap Semangat Antusias Hari Ini Hari Luar Biasa Hari Yang Penuh Dan Berkat Berkat Tuhan God Besok Pria